Intro Dipersembahkan oleh Intro Bersama diskusi kembali kami lanjutkan Kita akan berbicara mengenai strategi debat Dan juga strategi dalam waktu kampanye Apabila kita lihat Di Jawa Tengah ada di Solo Tempatnya ada muncul spanduk Solo bukan Gibran Bang Eriko apakah ini merupakan Strategi untuk mengamankan Daerah Jawa Tengah atau bagaimana Kalau dikatakan strategi kami Tidak ada menginstruksikan seperti itu Itu kan adalah hak dari masing-masing Di wilayah sendiri Kan begitu, kan kalau kita Bicara secara jujur Wilayah Solo dan Solo Raya itu menjadi Basis utama Dan dari mulai Pak Jokowi dari pengusaha menjadi wali kota Juga itu dimulai proses Untuk menjadikan itu menjadi Basis yang sangat Sangat penting di Indonesia Teristimewa di Jawa Tengah Nah ini tentu kan ada Namanya reaksi daripada Kadar-kadar kita Mereka kan juga bukan hanya Diam saja Selama ini kan mereka juga Sudah katakanlah Menahan diri Tentu mereka Harus mengungkapkan Itulah namanya Kalau cerita kita Malam ini kontroversi Kan pesta demokrasi Itulah demokrasi yang Tapi dari PDB sendiri khawatir Tidak suaranya kemudian tergerus Di sini Di daerah ini Kami dari Saya berbicara dengan Mas Bambang Urianto Sebagai ketua DPD Jawa Tengah Sangat optimis Bahkan beliau Menyampaikan Ya tentu ini akan menjadi Serangan-serangan Tentu yang akan Mengurangin selisihnya Tapi kami masih optimis Di atas 60% Untuk memenangkan Jawa Tengah Itu dari hasil Survei internal Dan juga dari Penetrasi yang dilakukan Oleh sodara-sodara kami Terutama caleg Dan juga struktural Seperti itu Mbak Fitri Bang Maman tanggapannya Terkait apa nih Solo bukan Ibra Ya saya pikir Itu Kalau bahasa saya itu Inilah yang disebut Namanya Huruhara Demokrasi Jadi itu hak Kader-kader di bawah Membangun Narasi-narasi Seperti itu Jadi kembali lagi Kita nikmatin aja Mbak ini sebagai bagian Dari sebuah proses Dinamika politik Namun yang terpenting Kalau tadi kembali lagi Kedalam debat Bagi kami Kami lebih mengingin Menjadikan bahwa Forum debat-debat Sepertinya forum Untuk menyampaikan Kejujuran apa adanya Dalam membangun bangsa Bukan sesuatu Mengemas Dengan kata hope Yang akhir dengan mudah Begitu saja Akhirnya kita ingkar Terhadap apa yang kita sampaikan Karena ingat Ini terkait mengenai Suara Kebatinan publik Tidak mudah Dengan mengatakan Bahwa misalnya BBM bisa kita gratiskan Begitu saja Lalu kita bisa bilang Kembali lagi Itu kan janji kampanye Masa itu gampang Lalu kedua Artinya ini yang kita kasih Message kepada publik Bahwa Hati-hati Ini kita bicara tentang Perasaan publik Yang tidak mudah Dengan begitu saja Kita berikan janji-janji Kita tidak mampu Menepati janji Itu saja Bu Leli Ini mengenai Debat Dan juga kemudian Kampanye Kelapangan Seperti itu Kan intinya adalah Bagaimana berkomunikasi Mengkomunikasikan janji Politik Janji kampanye Kepada publik Meyakinkan publik Ini sebetulnya Menurut Anda Apa yang belum Dioptimalkan Oleh masing-masing Tim sesat Ataupun dari Paslon Ketika kemudian Mengkomunikasikan Dan meyakinkan Rakyat Para pemilih Bu Leli Seringkali Para komunikator Politik itu Selalu Mengidolakan Laswell Ketika berkomunikasi Politik Padahal Laswell Itu tidak pernah Memikirkan umpan balik Laswell itu Berhenti pada efek Padahal Komunikasi politik Itu tidak lagi Bisa dikonsepsikan Sebagai komunikasi Yang bersifat Linier Karena dia sudah Bersifat interaksional Konvergen Sirkuler Bahkan transaksional Nah Empat dinamika Inilah yang harus Dikuatkan Manifestasinya Melalui Media komunikasi Politik Jadi ada empat Sebenarnya Media komunikasi Politik Itu yang pertama Organisasi Kita tidak bisa Memungkir ini Pasangan nomor Ordua Paling banyak nih Media komunikasi Politik Organisasinya Makanya tidak heran juga Kalau elektabilitasnya Tinggi terus Karena dari partai Pengusungan Sudah banyak Itu satu Maka yang dua ini Harus mengejar Dengan dukungan Partai Organisasi yang sedikit Mereka harus berupaya Itu satu Jadi itu jauh lebih penting Bagaimana komunikasi Politik harus dilakukan Lewat organisasi Yang kedua Interpersonal Itu adalah media komunikasi Politik yang paling kuat Bagaimana menyentuh rakyat Rakyat itu yang Merana Istilahnya Disentuh Bahunya aja Sudah seneng loh Jadi kalau mereka itu Tidak pernah datang Tidak pernah menyapa Itu jauh dari rakyat Yang menjadi masalah Seperti itu ditimbulkan Diciptakan oleh siapa Semuanya Semuanya Harus disiptakan oleh semuanya Yang jelas Biasanya Komunikasi antara Yang memilih dan yang dipilih Selesai ketika yang dipilih Itu terpilih Ini tidak boleh terjadi Seperti Bang Riko Yang sekarang Mau lagi ya Yang kan mau Memilu aja Deketin dia Pak Prabowo ini Kalau kita satukan Logikanya gini Pak Jokowi ada 44% Eh Pak Jokowi 56% suara Dibuletkan ya Pak Jokowi 56% Pak Prabowo 44% Kalau semuanya Mendukung nomor Urut 2 Udah 100% kan Ini realitasnya Bahkan tidak sampai 50% Kemana suara itu Itu tadi Memerlukan media Komunikasi politik Yang banyak tadi Oke Yaitu salah satunya Kelompok kepentingan Sama media masa Dan media sosial Oke mungkin tangkapannya Dari Mas Iqba Mengenai media komunikasi politik Terutama berjalan Debat ketiga Ya saya kira Ini setiap hari Hampir setiap hari Turun Namanya desak anis Bersama mahasiswa Bersama petani Bersama nelayan Dan Ini tentu saja Menjadi salah satu Kunci Kemenangan itu Kenapa Karena Tadi kata Boleh tadi Masyarakat pengen Didatangi kok Pengen disentuh Pengen didengarkan Walaupun tadi Kita gak bisa menjawab Semua persoalannya Hari ini gitu ya Karena Yang sedang berkuasa aja Itu gak bisa Memenuhi kebutuhannya Apalagi yang sedang Mau rumah waju Contoh pupuk mahal Sembako mahal Ya kita kan Tunggu bilang Apakah hari ini Sembako mahal Mahal Itu udah cukup Gak mengatakan Bahwa saya janji Akan mengatakan Nanti akan murah Tapi kita ingin mengatakan Bahwa masyarakat Bahwa kita akan Memberikan harapan baru Tetapi bukan harapan palsu Karena apa Karena hitung-hitungan Yang kami lakukan Sudah detail Bagaimana IKN itu Nanti anggarannya Bisa dialihkan Kepada pembangun-pembangun Infrastruktur yang Seperti petani Dan lain-lain Jadi kami melihat Jadi kami melihat bahwa Ini adalah peluang Dan ini adalah Akan kami tangkap Dengan baik Oke Pak Ikraf Singkat saja Mengenai apa yang harus Lakukan di sisa Waktu kampanye yang sedikit Kemudian Dan di tiga Sisa debat berikutnya Singkat saja Pak Ikraf Satu ya Itu Apa yang terjadi di Sulu Itu adalah suatu Pegerakan rakyat Yang mengatakan Bahwa Mereka gak mau Cuma dikasih oleh Elite politik Siapa yang harus Mereka pilih Oke Tapi mereka juga Punya pilihan sendiri Dan Bung Eriku Dengan PDIP-nya Itu juga Jangan kemudian Kita gak nyuruh kok Tapi yang tidak Tangkep itu Dan kemudian Bagaimana Itu dijadikan Suatu modal Politik yang cukup baik Dan Anda jangan lupa ya Semua hasil survei Itu cuma tiga kok Yang diomongin Harga barang mahal Oke Pekerjaan Susah Kemiskinan hilang Oke baik Semakin penasaran Menunggu hasil Ataupun jalannya Debat yang ketiga Tapi kita tunggu saja Siapa nanti yang akan Menunjukkan performa Yang paling baik Dan siapa yang paling hebat Terima kasih Mas Iqbal Bang Maman Bang Eriko Mas Filip Pak Ikhra dan juga Buleri telah berbincang Bersama kami malam hari ini Dalam kontroversi Pemirsa dalam sisa waktu Yang tinggal Beberapa pekan lagi Memaksa semua pasuan Untuk bekerja Lebih ekstra keras lagi Untuk semakin meraih Dukungan publik Namun Kehatian-hatian Perlu selalu dijaga Agar tidak terpelesa Menjelang garis finis Saya Fitri Megantara Bersama seluruh kere Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat malam Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton